Intro Polsek Kota Selatan akhirnya membeberkan kasus bule Rusia Grigori Rasno Shanov, 42 tahun, yang memukul pemilik anjung bernama Putu Marion di Jembaran Badung, beberapa waktu lalu. Bule itu pun dihadirkan di Papua Sekolah Selatan pada Jumat 13 Oktober. Kapolsek Kota Selatan Kompol Nyoman Karangadiputra menerangkan pihaknya menangkap Grigori pada selasa 10 Oktober setelah menerima laporan korban, penangkapan berlangsung di tempat pelaku yang tidak jauh dari TKP. Ada pun kejadian itu dikatakan bermula ketika WNA asal negeri beruang merah bersama istrinya dikejar anjing milik korban di Perum Permata Arisa, lingkungan Mekarasari Simpangan Jembaran. Sehingga Grigori berbalik mengejar anjing tersebut, tapi hewan itu juga menyerang kembali. Alhasil, bule itu naik pitam dan terus mengejar hewan berkaki empat tersebut sampai akhirnya masuk ke pekarangan rumah korban. Di sana pelaku memukul anjing tersebut dan diketahui pemiliknya yaitu Marion yang kala itu baru saja sampai di rumah. Korban lantas mencoba menghentikan Grigori. Bule itu langsung menghampiri Marion dan memukulnya pada bagian mulut sampai berdarah. Kejadian itu diketahui tetangga sekitar dan mereka segera memisahkan keduanya. Setelah mengalami penganiayaan, korban melaporkan insiden ke Polsek Kota Selatan, melakukan visum dan menjalani pengobatan. Onder reskrim Polsek Kota Selatan lantas menyelidiki kasus ini dan berhasil mengamankan Grigori. Pihaknya juga menyita barang bukti berupa pakaian korban, pakaian pelaku dan paspornya. Dalam interogasi, pelaku mengakui motifnya melakukan penganiayaan karena emosi terhadap anjing milik korban yang sebelumnya mengejarah hendak menggigit istrinya. Atas perbuatannya, Grigori terancam hukuman penjara 2 tahun 8 bulan. Timbal Express melaporkan.